Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari ini, kita dihubungkan malamu, selamat menikmati wabarakatuh Semoga tidak ada menceritakan makhluknya Nah, kalian tetap jaga kesehatan ya Walaupun kalian belajar firma Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bahasa Arab Melanjutkan materi yang lalu Yaitu 8 kosa kata tempat tempat umum dalam bahasa Arab Alhamdulillah, anak-anak, kemarin kalian sudah melaksanakan sunggas dengan baik Ustazah bangga kepada kalian Nah, untuk memulai pelajaran hari ini Kita baca basmala dulu Bismillahirrahmanirrahim Nah, anak-anak, ikuti video berikut ini ya Untuk melakukan materi bahasa Arab Kita hafalkan lagi yuk Baik anak-anak, sekarang buka halaman 18 Perhatikan dengan baik ya Iqro' wa ta'ammal, baca dan pahami Ustazah akan membacakan Arabnya, kemudian mengartikan Kalian menyimak ya Baris pertama Artinya Artinya Baris keempat Baris keempat Ternyata Ternyata di bacaan tadi itu ada kata-kata baru Kata-kata baru itu adalah Huna Huna Artinya di sini Siapa Mada artinya apa Kaifah bagaimana Kan berapakah Seperti nomor 1 Untuk halaman 20 Cara mengerjakannya Sama dengan halaman 19 Contohnya nomor 1 Al madrasatu Huna Aina Masjid Sekolah ada di sini Di mana ada masjid Titik-titik Huna Kak Masjid itu bahasa Arabnya apa Untuk halaman 23 Nomor 1 Ila aina tadhabu Kamu mau pergi kemana Tadhabina Titik-titik Saya akan pergi ke titik-titik Di situ ada gambar apotik Silahkan ditulis apotik bahasa Arabnya apa Untuk halaman 23 Cara mengerjakannya sama Dengan halaman sebelumnya Yaitu melengkapi kalimat Dan isinya itu sesuai gambar yang tercantum di situ Hanya berbeda arti Nomor 1 Contohnya nomor 1 Jitu Min Saya datang dari titik-titik Min Aina Jikta atau Jikti Nah kata Jikta itu Jika yang diajak bicara itu laki-laki Kalau Jikti yang diajak berbicara itu perempuan Silahkan kalian mengerjakan nomor berikutnya Jik, anak-anak Sekarang kita akan latihan menulis bahasa Arab Silahkan kalian mempersiapkan buku tulisnya Kemudian penggaris Dan pensil Jangan lupa Pensilnya Diraut terlebih dahulu ya Kemudian kalian membuat kotakan seperti ini Ustadz sudah membuat kotakannya isinya ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Nah setelah itu kalian lihat di halaman 24 Buku bahasa Arab halaman 24 Kalian menulis seperti di buku tersebut Ya, Ustadz contohkan Untuk menulis di kotak yang nomor 3 ya Dari atas 1, 2, 3 Berarti di sini Misal nih Ustadz akan menulis Yang teratur Yang teratur Yang auf Yang teratur various v selamat menikmati bacanya ila aina tadhebu atau tadhebina terus tinggal dikasih tanda tanya disini ya ila aina tadhebu atau ila aina tadhebina gitu ya silahkan kalian boleh mencoba seperti ustadah selamat mengerjakan alhamdulillahirrohmanirrohim subhanakallahumma wabihamdik asyadala ilaha ila anta astaghfirullah wa atubilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh